Intro Pemirsa Gereja Kristen Protestan di Bali, GKPB Jemaat Galang Ningyang Abian Basi berbagi kasih dengan menyerahkan bantuan 3,2 ton beras bagi warga internal gereja serta warga desa adat Abian Basi dan desa adat Semata. Bantuan ini merupakan wujud kepedulian kepada masyarakat kurang mampu dalam rangka memperingati hut ke-86 GKPB Galang Ningyang Abian Basi. 3,2 ton sembako tersebut dibagikan kepada 200 warga gereja serta 120 paket untuk warga dari dua desa adat yakni desa adat Abian Basi dan desa adat Semata. Setiap paket sembako berupa beras 10 kg. Paket sembako pertama dibagikan di desa adat Abian Basi yang merupakan tempat berdirinya gereja GKPB Jemaat Galang Ningyang. Paket sembako ini diserahkan secara simbolis oleh pendeta Nikadek Suryani didampingi panitia dan diterima secara simbolis oleh bendesa adat Abian Basi Imade Sunarte di kantor bendesa adat Abian Basi. Menurut pendeta Nikadek Suryani, berbagai kasih ini merupakan rangkaian perayaan hut ke-86 GKPB Jemaat Galang Ningyang Abian Basi yang jatuh pada 1 Desember 2020. Tema hut ke-86 tahun ini adalah menjadi gereja pembawa keadilan. Mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19, perayaan dilaksanakan secara sederhana dan sesuai prokas kesehatan. Namun semangat berbagi kasih justru digelorakan dengan meningkatkan kepedulian terhadap warga yang terdampak COVID-19, khususnya warga yang kurang mampu baik warga gereja maupun warga desa adat Abian Basi dan desa adat Semate. Kami melaksanakan kegiatan hari ulang tahun dengan berbagi kasih kepada warga gereja dan juga kerama adat Abian Basi dan kerama adat Semate. Melalui kegiatan ini, gereja diharapkan akan menjadi terang di tengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kasih Allah kepada sesama. Sementara kelihan pesamuan adat Galang Ninghyang Abian Basi Iketut Putrawijaya berharap, bantuan tali kasih ini bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk ketahanan pangan dan meningkatkan imunitas sekaligus memperkuat persaudaraan yang telah terjalin baik selama ini. Semoga berbagi kasih ini akan sangat berarti untuk warga kita dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Demikian juga diharapkan agar tali kasih hubungan seturami antar warga akan menjadi semakin baik. Sementara Jerobendesa Adat Abian Basi Imade Sunarta mengapresiasi bantuan tali kasih dari gereja Galang Ninghyang Abian Basi. Inilah wujud nyata toleransi kebersamaan, saling menghargai, dan menyayangi di tengah kondisi kelesuan ekonomi dampak wabah COVID-19. Memberikan manfaat yang luar biasa terjadinya rasa saling mempercayai, rasa saling melindungi, rasa saling berbagi, yang mana akan meningkatkan kerukunan umat beragama khususnya di Kelurahan Abian Basi, semoga juga menebar kepada yang lainnya. Hal senada disampaikan Bendesa Adat Semate IGD Suryadi, yang juga mengucapkan terima kasih atas bantuan tali kasih dari gereja Galang Ninghyang Abian Basi. Kami sangat mensyukuri, walaupun di masa COVID-19 sekarang ini kita masih bisa berkomunikasi dengan baik. Nah kemudian sesuai dengan apa namanya itu, apa yang kami terima, kami sangat ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia hari ulang tahun, gereja Galang Ninghyang. Hari jadi gereja Galang Ninghyang jatuh pada 1 Desember 2020 dan perayaannya digelar pada Minggu 6 Desember 2020. Gereja ini sudah berdiri sejak tahun 1934.